Oke, jadi kembali lagi dan kali ini kita akan bermain lagi melanjutkan perjalanan tim Indonesia ya Dan kita kemarin sudah berhasil membawa Indonesia ke final dan menjadi juara Dan kembali lagi kita melanjutkan perjalanan mereka sampai nanti di AFC Jadi sebelum itu kita ke uji coba-uji coba dulu Jadi khusus di video kali ini kita akan juga mencoba satu pemain keturunan yang akan segala diproses juga di tahun 2024 Dan kemungkinan sih jadi dia satu orang ini Dan ya kalian sudah tahu semua dan harusnya sih bisa rampung secepatnya ya Dan bisa bela Indonesia di Maret di kualifikasi PLA dunia Ya gue berharap secepatnya, cuman gak tahu kita gimana nanti ke depannya Terbaik aja buat pemain-pemain keturunan yang lagi diproses Dan siapa pemainnya? Mari kita langsung ke gamenya Tapi sebelum itu kita intro dulu Cek 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 Oke, halo balik lagi dengan gue disini Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi game FC 24 Dimana akan melanjutkan lagi perjalanan tim nasi Indonesia Persiapan sebelum piala AFC Jadi kita akan melakukan ujian coba-ujian coba seperti biasa Dan seperti yang gue bilang di video sebelumnya Kita gak akan lagi main lawan tim-tim ASEAN ya Ya gimana ya Udah lawannya udah mulai berat kan nanti di AFC Jadi kita gak bisa lawan ASEAN juga Dan kalaupun udah ASEAN pun kita udah AFF gitu Jadi udah hampir semua kita lawan gitu kan di tim-tim ASEAN gitu Jadi kita kemungkinan akan melawan tim-tim ASEAN Dan tim-tim ASEAN gitu maksudnya di atas kita gitu ya Dan EROPA nanti Jadi kemungkinan kita bisa lawan Jepang dan Korea Selatan ya Dan itu ya sulit Dan beberapa kali sebenernya tadi atau kemarin juga gue beberapa kali main Maka squad tim NAS dan lawan tim EROPA Plus Amerika juga ada dan lawan tim Afrika itu jujur sulit banget Dari beberapa match gue gak ada menang sama sekali Kalau untuk hasil akhir ya kalah banyak dan seri juga sekali Jadi menangnya gak ada Cuman kalau untuk permainan ya gue bisa ngelawan gitu loh Maksudnya ngelawan dalam arti ada gue cetak gol juga Maksudnya bisa berli perlawanan lah gak bener-bener dikurung banget gitu Jadi ya penasaran dengan kualitas tim NAS kita yang semoga makin hari makin naik gitu ya Jadi seperti biasa gue buat turnamen disini dan biar bisa ultimate gitu ya Dan ada 4 tim seperti biasa dan kita lihat dulu timnya seperti apa Ya itu ada Cina, Qatar, UAE dan Uzbekistan gitu Jadi mereka ini juga main di AFC ya Dan Qatar juga tuan rumah gitu Dan segrup juga sama Cina Dan UAE dan Uzbekistan juga grup B dan C gitu kan Kita di grup D Jadi itu lawan-lawan kita dan video kali ini kita akan melawan Uzbekistan dan Qatar Ya semoga gak terlalu berat ya Jadi sebelum itu Yang gue bilang tadi kita ada khusus di video ini Akan mencoba full pemain keturunan yang juga lagi diproses Dan kemarin gue sempet, belum sempet gue kasih debut di video gue Dan ya itu adalah Mana? Mana dia? Ini dia Ya Ragnar Orat Mangun Ya Ragnar ini posisinya pemain depan Kalau yang gue lihat di transfer mark Dia itu bisa di center, bisa di kiri Center itu maksudnya center forward ya Di depan nih Kalau di FC24 ini gue gak tau nih Kok bisa CDM nih? Gak tau deh Kok bisa CDM nih? Gue gak tau Cuman posisi aslinya saya kiri gitu loh Nah khusus di video ini kita akan melawan Qatar dan Uzbekistan Dan akan memakai Orat Mangun Di starting gitu kan Nah Dan ngomong-ngomong Full Yang kalian lihat sekarang adalah full Dimana squadnya adalah tim-tim Yang gue panggil berbeda dari kemarin AFF Ya jelas Jelas pasti Dan gue pertahanin pemain-pemain yang bener-bener gue kira Bagus dan perform di AFF kemarin Kayak contoh Sananta, Dimas, Lilipali, Egi Terus Jordi Terence Terus ada siapa? Yaakob Terus Riki Kambuaya dan Riki Fajrin tentunya Dan Gue gak panggil arahan ya Karena Riki Fajrin ini Ya 28 tahun sih memang Eh 27 tahun ya Cuman Ya Riki ini Kalian bisa lihat lah Perjalanan dari AFF kemarin gila Dia tuh bener-bener kontribusinya luar biasa Dan Keeper Gue juga Pake Nadeo Gitu Kenapa gue pake Nadeo Karena Di level Asia ini Di level yang tinggal lebih atas ini Pemainnya pasti lebih tinggi-tinggi Dan Shootingnya tuh keras-keras pak Jadi kita butuh keeper yang tinggi Selain Martin Paez Kemarin kan itu gue bawa Ayrnando Sekarang gue bawa Martin Paez ya Dan Nadeo gitu Terus siapa lagi ya Selain itu ya Ini pemain-pemain Dari padanya pasti Gue udah bilang ya Asnawi Tetep pasti Clock Udah pasti tetep Dan ini Sadil Gue drop si Witan Karena Witan kemarin tuh Sebenernya dia oke Cuman Dari temen-temen yang lain Di sayap Dia paling lumayan minim lah Bisa dibilang Kontribusinya Jadi Gue coba ganti dulu ke Sadil Dan di relive Sadil ini Gak masuk squad AFC kan Baru tadi nih Baru tadi pagi nih Gue kaget nih Kok langsung mendadak tiba-tiba Loh Kok Sadil gak ada gitu kan Langsung digantiin ada malis Ada katanya rumornya Dia cedera-cedera gitu kan Ya Apapun itu Sebenernya gue sayang banget sih Dia gak dipanggil ke Timnas buat AFC Cuman Ya kalo diliat perform kemarin Di uji coba Memang Agak hancur ya Jujur Mohon maaf Cuman Ya Pilihan pelatih Dan pelatih yang tau Gimana bagusnya Dan ya Ada malis Mungkin cocok Dengan apa yang diminta oleh Sintayong Jadi balik lagi ke sini Dan ya Ini Starting kita Bener-bener starting utama kita Untuk Uji coba ya Jadi Ada Gue panggil juga lah Rafael Strike Terus Beberapa lagi itu Memang kebanyakan pemain keturunan ya Dan Mungkin ada nanti Satu momen kita uji coba Bener-bener starting itu Full pemain keturunan Bisa Bisa banget Bisa banget Ya Jadi patut ditunggu Ditunggu aja Jadi untuk kali ini Kita akan Kemistri campur-campuran dulu Biar ada Apa ya Ya Bagus lah Kemistrinya gitu Jadi untuk Lawan Uzbekistan Mungkin Orat Mangun Kita akan mainin Dan Kita drop Lili Pali dulu Karena Lili Pali mungkin Di pertandingan Lawan Qatar Bisa main Terus Oh iya Yaakob ini Gue Hitungnya Coba mainin di Rideback Gitu Atau Ridewingback Gitu kan Jadi kan kemarin tuh Fajar sama Bagas Cuman gue drop Ada Sandi Dan Yaakob Jadi gue cukup Impress Dengan dia Dimainin di Ridewingback Di real life Dan itu bagus banget Dan gue juga Berokal coba dia Di game ini Dan itu Berhasil gitu Dan kita coba Nanti Mana tau Bisa berkembang Gitu kan Bisa bagus Gitu di Back kanan Gitu kan Oke Jadi untuk Starting ini Dan mungkin langsung aja Kita lawan Uzbekistan Langsung aja Kita ke matchnya Oke Udah masuk ke Gamenya Dan Oh ya Ini Difficulti Seperti biasa Ultimate ya Dan kita Akan menyaksikan Langsung Debut dari Ragnar Oratmangun Main yang akan Diproses Selain Martin Pais Dan Tom Hey Di real life Lalu ditunggu Bagaimana dia Bermain Dan kita akan juga Eksperimen Dimana dia cocok Bermain di posisinya Apakah memang di kiri Atau memang nanti Sebagai center forward Pulse 9 CAM Gitu Oke Bawa pertama Dari stadion Keluar Bungkaro Indonesia menghadapi Uzbekistan Oke Bagus banget Tuan diamat Oke Saya empati nama Ke Ini dia Ratnar Oh Ratmangun Ratnar Penderakannya Tom Hey Clock Oke Klok Kali ini Ke Egi Balik ke Klok Ke Asnawi Di sisi kanan Asnawi Balik lagi Klok Klok Kali ini Oke Asnawi Egi Balik lagi Ke Asnawi Klok Dorong Dorong Dia ke Egi Malan Vicky Ketengah Oh Ke Blok Oh ya Betul Gue gak bawa Evan Dimas Dan Abi Ya Karena Mereka bagus Banget Dizur Mereka bagus Banget Waktu AFF Tapi Persaingan Lini tengah Kita Lihat aja Si Segitu Ketatnya Bro Jadi Mungkin Kalau misalnya Nanti Kurang Kontribusi Untuk Lini tengah Sekarang Mungkin Gue bisa Pakai Evan Dimas Cuman Kita Lihat aja Nanti Itu dia Sundulan Peluang Pertama Buat Timnas So far Kita pegang Kendali Lumayan Ayo Clock Dapat Clock Mantap Dimas Dimas Ini Ukurannya Dia Gue mainin Di Center Jadi Nanti Dia False Nine Dia Pengganti Hoki Caraka Juga Waktu Itu Jadi Bukan Sayap Hitungannya Karena Gue Beberapa Kali Coba Di Sayap Kurang Berjalan Nanti Oke Dimas Tom Hai Tom Hai Kali Nih Oke Ke Kiri Dada Shane Patinama Oke Mark Pemain Pemain Yang Kemarin Debut Belum Debut Goal Juga Mana Tau Kita Kasih Mereka Debut Goal Disini Oke Dimas Ke Asnawi Tom Hei Ke kiri Lagi Dia Muter Masih Tim Indonesia Dicari Celah Shane Patinama Mark Clock Tom Hei Orat Mangun Ragnar Peluang Pertama Ragnar Shooting Kaki Kanan Masih Menyamping Yuk Oke Ambil pendek Aja dia Samro Backoff Ke Alibaev Alibaev Kali ini Ke Skorov Oh Bahaya Wah Offset Offset ya Mari kita Lihat Wah tipis Banget Ujung Kaki Oke Bro Ayo Dengan melibatkan Central Attacking Midfield Kita Akan Coba Formasi Apakah Cocok Dengan Bermain 2 Center Back Atau 3 Back Mari kita Lihat Nanti Oke Asnawi Berbahaya Tadi Oke Offset Sayang Banget Hujan Offset Tipis Kayaknya Ya Ya Sama Kita Oke Makasih Ayo Egi Oke Ambil Nice J J J Sekali ini Ke Mark Lock Akhirnya Kita Bisa Melihat Pemain Pemain Yang Main Berkarir Di Luar Negeri Ini Main Lagi Buat Timnas Indonesia Setelah Ajang Piala F Mari Kita Lihat Kualitas Mereka Yang Di atas Kertas Pasti Akan Sangat Membantu Timnas Oke Berbahaya Ini Oke Dapet Jordi Tapi Dapet Lagi Dapet Nice J Ayo Ragnar 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 Aduh Kerebut Sayang Sekali Aspa Aspa Oke Oke Berbahaya Oke Shoot Shoot Keblok Keblok Menit 27 Masih 0-0 Indonesia Angkat Kali ini Orat Mangun Shoot Walah Orat Mangun Shoot Dan Oh My God Tidak Kejaga Itu dia Goal dari Uzbekistan Lewat Sudulan Itu siapa yang jaga Jordi Jordi gak mau lompat Anjir Ya kalau itu udah kalah lompatan Itu Jordi gak lompat Soalnya Tapi kalau misalnya dia lompat Tadi bisa aja Itu Bisa ngalangin Temur Kruja Abdukolikov Susah banget ya Mena menemukan Uzbekistan 1-0 Menit ke 30 Oke Asnawi Elkan It's just Tom Hai Dimas Derajat Oke Dimas Derajat Masih Dimas Derajat Mencari rekannya Tidak ada yang membuka ruang Oke Marco kali ini Balik ke Asnawi Aduh Passingnya Asnawi Ayo dong Ayo dong Waduh lewat Waduh 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 Oke Ayo Asnawi 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 Nice Asnawi Konyol ini Gula bro Belumain konyol ini bro Sayang banget Gak ada inutup Mau ngambil pendek aja dia Oke Aduh Oke Egi Baik sekali Egi Shane patin nama kali ini Shane Bergerak Pergantian dari sisi kanan Shane Ke Clock Passing dia ke Egi Lumayan kosong kali ini Egi Waduh Fikri Egi Kemana dia Dimas Derajat Shoot Dimas Derajat Sebuah counter attack Tim nasi Indonesia Satu sama Lewat kaki kiri Dimas Derajat Gue kira gak goal Sumpah Itu posisinya gak enak Kayaknya mau di tackle Dari Kok bisa ya tunggu Liat pasing Egi Nyampe loh Dan Keeper udah bener-bener Menangkep pak Gimana caranya Untung cepet banget Dimas Shoot Kalau telat dikit aja Bisa ke block Game on Indonesia berhadapan Dengan WSB Kistan Satu sama Game net Ketiga puluh Tujuh Oke Masih ada Nathan Joy ya Di Bench Masih sangat lengkap ya Squad-squad kita ini Passingnya Salah Elkan Bagusin yuk Bagusin lagi Egi Egi Awaski Awasnawi Menang bodi Menang bodi Cuman Corner Buat usbek Mari kita lihat Pemainnya usbek Yang main di Roma Siapa sih Sumodrof ya Main gak sih dia disini Shoot Good save Ini cadangan ya Sumodrof Siapa sih namanya Lupa gue Lagi-lagi Telat nutup Elkan Dan Good save Martin Pass Let's go Corner lagi Corner terus Awas Awas Oke mantap Ragnar Tom Hai kali ini Tom Hai Tom Hai Tom Hai Tom Hai Oh Baik sekali pasingnya Dimas Derajat Sendirian Dimas Apakah Gol kedua Dimas Derajat Dimas Derajat 21 Asis dari Tom Hai Counter attack Lagi-lagi Dimas Derajat Dimas Derajat Brace Tidak bisa kekejar Dimas Dan finishing yang sangat bagus dari Dimas Derajat Hampir ke pojok kiri tuh Keras Good Good 21 Ayo let's go Bisa ini Brace ya Dimas Mid ke 44 Apakah menutup babak pertama dengan keunggulan Dimas? Mari kita lihat Oke Masari Pof Maka selkan Nice Lkan Oke mantap sekali Lkan Egy Lagi kali ini Oke Ketengah dia Dimas Derajat Ragnar Kali ini Kekiri ada Shane Pasti nama Shane Shane Balik ke tengah Ada Dimas Derajat Wah Mau passing itu ke Ragnar Udah mau kosong Half time 21 Unggul sementara Dimas Derajat Pencet aku Comeback kita di bawah pertama ya Dan Harus bisa nambah gul Di bawah kedua Yuk Mari Ragnar Kemudian Ragnar Belum terlalu keliatan nih Tadi udah mau passing itu Dimas ke Ragnar Cuman udah break pula Wasitnya Oke Salah passing Baru mulai babak kedua Nah nice 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 Jordi It's just Ke Egy Egy Baik sekali narik lawannya dia Mark Lock Lock Ya kosong di kiri ada Shane Pasti nama Apa yang dilakukan Shane Maksudnya dia passing ke tengah Tapi ke blok Dapat Nice Clock Terus on off Ke Ali Jonov Terus on off lagi Oke Sukurov kali ini Masih pemain web kita Salah passing dia Mark Lock Dan Tom Hey Mark Lock lagi Ke Tom Hey lagi Oke Ragnar Orot bangun Ragnar kali ini Ragnar Mencoba passing dia kepada Dimas Derajat Baik sekali Dimas kaki kiri Shoot Kaki kanan ternyata Ya Hampir efek bro Bagus banget Passingnya dari Ragnar Dimas Dikit lagi tuh Bergantian pemain ya Ali Baef Dikeluarin Yo bisa nih Bisa nih Bisa nih Nolus Pekistan loh pak Nolus Pekistannya susah loh sebenernya Yo Nice C Tom Hey Baik sekali ke Shane Patinama Shane kali ini Oke Ragnar kali ini Orot bangun Shane balik ke Ragnar Ragnar kali ini Menusuk kota penalti Ragnar Ragnar Ketengah Egi Maulana Fikri Goal Buat Egi 3-1 Dan asis perdana Buat Ragnar Orot bangun Cantik sekali ya Passing-passingnya Dari Shane Balik lagi ke Ragnar Ragnar Nusuk ke dalam Ada Egi di tengah Di passing Dan Egi Shoot kaki kiri Gak keras Tapi ke hampir pojok Bro 3-1 Egi Maulana Fikri Pernampilan yang sangat Impresif Waktu IFF Dan kembali lagi Saya kasih kepercayaan Dan semoga kamu bisa Tampil di Palasia ya Oke Turgun Turgun Melewati tadi Shane Jordi amat gak terlewati Faktor Orot bangun Balik lagi Shane Patinama Shane Patinama kali ini Lumayan sendirian Shane Kemana dia Sendiri aja dibawa Oke Shane Masih Shane Shane kali ini Masih Shane Patinama Tengah Masih bisa Masih bisa Jay Jay Masih bisa Itu tengah kosong banget Oke Mark lock Ragnar Oke Ragnar Ragnar Masih Ragnar Gocek Ragnar Ke kiri dia Ada celah Shane Patinama Ragnar Orot bangun Hampir step over dia Ragnar Masih bisa Ragnar Awas Awas Aduh keblok lagi Awas 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 Oke Sukarov Aduh Pasti gak salah lagi Oke J8 Jess Bagus sekali Elkan Bagot Uh bagus banget Elkan Kedepan ada Mark lock Asnawi Yang kualam Asnawi Aduh Maksudnya kepada Egi Oke Abdu Sukarov Masyarivov Masyarivov kali ini Uh bahaya banget Bahaya banget Bahaya banget Bahaya banget Bahaya banget Shoot Good save Spice Come on From FC Dallas To Indonesia Ini dia Eldor Sumorodov Main ice roma Kalau gak salah Main kunci mereka Akhirnya masuk Berbahaya nih Ya sampai kasih ruang Dia bro Nah itu dia Baru dibilang Dia nyundul Good save Pass Tingginya dia Gila Ternyata Bahaya banget Bahaya banget Bahaya banget Bahaya banget Bahaya banget Pas ada yang jaga tuh Oke Awas Awas Good adjust Untung adjust tinggi Nice Tom Hey kali ini Tom Hey Oke Lewat Pelanggaran Pelanggaran Nah udah biarin Biarin pelanggaran Tampak 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 Pelanggaran Pelanggaran Kita unggul 31 kok ini Tanpa God Tom Hey Jordi Amat Sentote Nama Tom Hey Oke Dimas Derajat Dimas Angkat dia ke sisi kanan Melebar Ada Asnawi Yang kolom yang cukup kosong Asnawi Melewati Gak lewat Oke masih Asnawi Masih bisa Asnawi Gak bisa Oke Kebelakang aja Mark Lock Lock Kali ini Uh lumayan dikepung ya Main kita Oke Sabar dulu ya Sabar Sabar kebelakang ya Bukan Bagot Jayit Jess Tom Hey Oke Balik lagi ke Jordi Balik lagi ke Tom Hey Oke Masih bisa Dimas Derajat Tom Hey Itu cukup kosong Aduh keblok Sayang Sayang sekali Sayang sekali Uh Jordi Dimas Hey Tom Hey Aduh Ragnar Press Press Wah berani banget tuh Keeper Menit 76 Oke Bahaya banget Bahaya banget Awas 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 Jaga ketat Itu yang namanya Sumorodov Nice Aduh Sumorodov Gak bisa gitu Anjir Wah pak itu gimana tadi Anjir Itu bisa lolos Dia nyundul Balik badan Bolanya kena kepala dia di atas Terus masuk lagi Dapat lagi di kakinya Bisa gitu Anjir Gimana caranya Coba 3-2 Mari ganti pemain dulu Wah gila sih Dimas Dimas ya paling ini Oke Kita masukin Marcellino Shane udah lumayan capek Kita masukin Sandi sama Nathan Terus terakhir Ragnar Boleh dia di drop dulu ya Stamina soalnya Tapi Masih bagusan Siapa stamina nya Ragnar ganti deh Kayaknya lebih dikit Soalnya stamina nya Lumayan dikit Oke jadi itu aja Terus Udah Lumayan lah Dapat satu asis kan dia Jadi Sama Tom Hei juga Lumayan dapet satu asis juga Oke yuk Langsung aja ya Yuk ganti pemain Tiga dua ini Yuk Aftalino Egi Egi Mulana Fikri Duh tadi lumayan Gak tau sih bisa-bisa dibilang Bunda gak ya tadi Oke lewat Egi Egi kali ini Wala-wala-wala Tapi lawannya bro Monster Lawannya bro Egi Oke baik sekali Kamaran Sananta Shoot Sananta Empat dua Baru Kick off dari goal nya Sumorodov Langsung Super sub Ramadhan Sananta Asis Egi Mulana Fikri ya Dan sudut line lumayan sempit Itulah tipikal triker ya Ramadhan Sananta Empat dua Indonesia unggul Let's go Dan uniknya adalah Pencetak goal kita So far Pemain lokal Maksudnya pemain asli yang Indonesia ya Gitu Cuman tadi asis-asisnya berkelas banget Dari Tom Hay dan Ragnar ya Awas Awas Wah bahagia banget Sumorodov Aduh waduh waduh Hampir aja shoot itu Cuk gue kira dia mau shoot Aking untung dia passing Bahaya banget Wah good save Gila sudut sempit itu dipaksain Shooting aja Sananta Awas awas Wah di press banget Nathan Baik sekali bisa keluar dari tekanan Aduh Pasinya 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 Dapet 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 Ayo Nathan Baik sekali Nathan Marcelino Ferdinand Terence Puiri Aduh Aduh masuknya balik Kenatan Gagal Oh pemanggaran terus Pemanggaran terus Berbahaya Langsung jadi OP nih Uzbekistan Late game anjir Jor dia amat Good Ramadhan Sananta Dominic Taman waktu Ke Terence Ramadhan kali ini Mengarah ke Marcelino Ferdinand Marcelino Passing dia ke Sandi Walls Sandi Passing Ke Nathan Shoot Nathan Bagus banget build up Itu dia Full time 42 Gila Luang terakhir bro Keren Balik dari EFF Dengan pemain-pemain yang Luar biasa ya Video Dari Dimas Derajat Gol dari Ramadhan Sananta Dan Egy Dan tiga-tiganya penyerang Go Efektif banget penyerang kita bro Lawan Uzbekistan loh ini Uzbekistan loh ini Memang sih dikandang sih Bukan Gila itu kolong terakhir loh Ih Duh gerget Asli gue gerget anjir Gerget banget anjir Sandi musuhnya bagus Passingnya juga Ngarah ke Nathan Tapi Keblok ya Mari kita lihat Statistik 57 position Banding 43 Kita menang Lumayan jauh Terus untuk shooting 9 Banding 8 Mereka Mereka bahkan On targetnya Imbang lah ya Kalau bisa dibilang ya Kalau dari sisi shoot Statistik Hampir imbang lah On target kita cuma 5 Berarti Dari 5 on target 4 goal ya Oke Target kita Bahkan Uzbekistan gak ada off target loh Dua keblok anjir Lumayan efektif Mereka Oke Passing Kita Memang total lebih jauh ya Tapi untuk akurasi Memang sama 133 passing Defending 38 Standing tackle dong Gile Oke Mari kita lihat Man of the match Di pertandingan kali ini Egi Maulana Fikri Gue setuju Banget Dengan 1 goal 2 assist Egi lagi-lagi Menunjukkan Kelasnya ya Bagi pemain yang Sangat bisa Berkontribusi Ragnar Untuk debut 7,0 Gak buruk Sama sekali Oke lah Lumayan lah Dan Assistnya tadi Nih Berdua Assist Gokil 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 Oke Mungkin langsung aja Kita ke pertandingan Kedua Lawan Qatar Ini dia Tuan rumah Piala AFC Ini dia Qatar Dan mainnya Disana lagi Coba Gimana Coba Bingung Jadi Mungkin Langsung aja Kita atur Qatar Jadi Mari kita mainin Pemain-pemain yang belum main Seperti Rafael Strauss Terus Egi kita drop Kita mainin Sadil Dan Ragnar Biarin dulu Stefano Dari sini Dari cadangan aja Eh jangan Jangan Stefano dari awal dong Nah Adil Dia dari bench Siapa Bagut Bagut ganti ya Sama Rizky Rido Justin Hopner Nanti dari cadangan Terus Shane Bisa kita Drop Kayaknya Eh Shane ya Hmm Shane biarin deh Shane tetap main Sama Nathan Biarin Biarin mungkin di next video aja Oh iya kita akan coba ini pak Ini kita akan coba Yaakob Sayuri Tadi kan gue udah ngomong tuh Yaakob Oke Terus Siapa lagi Tengah Untuk tengah sih Mungkin clock ya Karena stamina ya Kita masukin Yanner Kita masukin Disini Kambuaya Oke Terus Sananta Hmm Oke Pas Jadi Bentar Sananta masih banyak stamina Ini oke 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Lawan Qatar Jadi Jordi Captain Jay Zes Masih sama Rizky Rido Dan Yaakob Sayuri Kita lihat Di right wing back Apakah berjalan Dan duet Tengah Antara Yanner Dan Tom Hey Di depan ada Rafael Terus Ragnar Dan Stefano Lili Pali Jadi Ya Ini keeper tetap Pais ya Oke Mari Langsung saja kita ke match Melawan Qatar All right All right All right Kita sudah masukin Game-nya Dan pemain sudah bersiap-siap Sudah pemanasan Ini dia Qatar Tuan rumah piala dunia 2022 Dan AFC Asian Cup 2023 Mari Kita lihat Sekuat apa Tim Tuan rumah Let's go Kick off Doku pertama Dari Qatar Oke Homan Nah Kalau ini lumayan Gampang gue nyebut Namanya bro Tadi sulit banget Sumpah Gak bohong Jujur Oke Berbahaya Aladin Aladin kali ini Berusaha menggocek Aladin Awas Space kosong itu Good Jordi Good Jordi Dapet 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 Salah pas Dapet Jangan sampai Berundur lagi Jordi Ayo Wah 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 Bahaya 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 Shane Dapet Rafael Ragnar Jordi Oke Tom Hey Rafael Strike Oke Rafael Strike Ke Sine Ragnar Orat Mangun Ragnar Wah Itu dia cakep banget Ke Stefano Stefano Mencoba shooting Kaki kiri Disip Oleh Shot Corner buat Indonesia Diambil oleh Tommy Angkat dia ke ada Jay It's Go Perdana Buat pemain keturunan kita yang baru Tlewat sundulan Itu dia Tinggi banget Memang 191 Kalau gak salah Kila nih J Tetap konsisten ya Sebelum AFF Juga dia mainnya Bagus banget Sebagai pemain tengah Oh ya untuk Formasi nanti itu Mungkin di video Habis ini ya Video nanti Kedua Formasi 433 Mari kita coba nanti Jay Go Perdana Buat tim nasi Indonesia Jadi nanti 433 nya Kita di video selanjutnya Mari kita coba Apakah cocok Kalau memang cocok Nanti kita bisa coba Bangun Formasi baru Tapi kalau memang gak cocok Berarti kita harus Tetap mainin Seperti ini ya Basam Afif Oh iya ini dia Pemampilan Yaakob di right wing back ya Afif Berbahaya Marafi Masih menyamping Skirido Ke Jordi Balik ke Yenner Tom He Sentai nama Duh main melebar Shane Uh baik sekali Shane Mantap sekali Shane Dua pemain Baik Aduh aduh Salah pasing Aduh harusnya ke ini tadi Ke Jordi Kenapa jadi ke Sono Fati Fati Wah Tom He Kelas Gak pelanggaran Kelas banget Cara ngambil bolanya Jordi Shane Tarik dulu Nice Sabar dulu aja Tom He Ke Yenner Ivar Ragnar Strike Ke Stefano Masih-masihnya udah bagus padahal Oke Di press Sentai nama Stefano Ke Tom He Disave lagi-lagi Kaki kanan dari Tom He Tom He lagi ngambil korar Angkat lagi-lagi ke Jay Itzes Dapat Jordi amat Ya 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 Dapat Nice Sirido Jordi Itu kosong Aduh Keblok Bahaya Bahaya Ismail Turun-turun semua Turun-turun semua Rizkirido berusaha mengejar Pedro Miguel Rizkirido Kelas Out mereka Nah gitu Mantap sekali Sentai nama Throw in Jauh banget Jauh banget Jauh banget Oke Rizkirido One touch Bagus banget Yener Awas Oke Jay Itzes Angkat dia Lebar ke sisi kanan Ada Yaakob Sayuri Cukup kosong Langsung dijaga Lihat Yaakob Langsung dijaga Yaakob Wah Wah Anjing ditabrak gitu Cok Jangan bintang-bintang Badar Yaakob kecil Lu berani nabrak-nabrak Bro Afif Musuk Afif Bagus balik Tom He Sama Jay Itzes Dapet lagi kali ini Dapet Tom He Gila Potong-potong bolanya Ragnar Strike Oke Ke kiri ada Shane Ragnar Orat Mangun Ragnar 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 Oke Ke block Masih dapet lagi Jordi Ahmad Shane Petinama Ke Ragnar Baik lagi ke Ravail Strike Ravail Strike kaki kiri Wah Masih melebar Gak apa-apa Gak apa-apa Prosesnya udah bagus Yuk Yuk Menit 32 Indonesia masih unggul Atas Qatar Homan Di press kali ini Mampu keluar dari tekanan Fatih Maravi Oke Masih Maravi Aladin Ismail Aduh Pelanggaran itu Gak apa-apa Pedro Miguel Sempetinama Menjaga Oh Jordi maksudnya Jordi Dapet Gokil-gokil Potong-potongnya Oh iya BTU Rahmat Irianto juga Gak gue bawa ya Memang bagus banget Cuman Lagi-lagi Saingan centerback Ya lu liat aja kan Penampilannya di tadi Jordi apa segala macem Jay Segitu bagusnya Gue juga bingung Bilihnya Oke masih Tom Hey Strike Alah Salah pasing Maksudnya Ke Ragnar tadi Afif Afif Aduh Dibayang-bayangin Untung aja gak langsung shooting Masih aman Rizky Rido Jangan out Jangan out Nah gitu Mantap Lili Pali Stefano Ayo Stefano Tarik dulu aja Sabar Ke bawah dia Oke ada Jenner Ivan Jenner Wah Ivar Kerbut terus Fatih Abdullah Marafi Marafi Ismail Pedro Miguel Bayang-bayangin sama Shen Tati Nama Hampir dapet Shen Ismail Ragnar tadi Kelewatan Oke Shoot Good save Martin Pais Hampir aja So far Martin Pais Liat lu Save-save-nya Gokil Connor Buat Katar Dapet Ragnar Rizky Rido Ke Ragnar Ke belakang Berisiko banget Tapi gak apa-apa Ragnar kali ini Ragnar Kelamaan 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 Aladin Aladin Masih Aladin Good J Good J Good J Oke itu dia Halftime Skor 1-0 Buat unggulan tim nasi Indonesia Atas Katar So far defense kita bagus banget ya Motong-motong Semuanya Lagi-lagi Ragnar Masih sulit mendapatkan goal perdananya ya Tapi supply-nya lumayan banyak Dan lumayan bagus Udah lumayan keliatan Yuk ditingkatin lagi yuk Babak kedua ya Well as they get the ball rolling again Interesting to see how the second half Fanzo Mariener 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 Awasiener 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 Kuatiener Oke Masih Rido Mencari Temannya Gak ada yang buka ruang nih Oke Tom Hei Itu kosong Ragnar Aduh Strike Kelamaan Kelamaan balik badannya Afif Oke Afif Afif lagi Koman Onside kali ini Afif Berbahaya Aladin Satu sama Indonesia Seri Bisa lolos gitu Anjir Yuk Yoyoyok Bisa ya Comeback yuk Comeback yuk Nah due Colongan Emang Ber человек Kita gak tau Ngapain Casano Tabrakan Anjir Yuk Belakang dulu Jordi C Jesus Yaner Stefano Maju dong Maju dong Yaakob Gak mau naik Yaakob Sayuri Sendirian Aduh keblok terus ya Paseng-pasengnya Gila 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 Aladin Pedro Miguel Ismail Aladin Ismail kali ini Awas Awas Baik sekali Tom Hay tadi Jadi just Awas 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 Hati-hati Hati-hati Berbahaya banget Serangan dari Qatar Ampe point kita yang jatuh coba Nice is Crido Bagus banget Stefano Aduh awas Balik dulu Oke Fioner Nah gitu dong Gak keblokan Profile Aduh ketutup Ketutup Masih bisa masuk bisa Oke Uh Ragnar Ragnar Sempit Shoot Wah tiang anjir Ragnar Sempit sudutnya cu Tapi masih bisa kena tiang Gokil Marafi dia tanya keluar Ht masuk Gila Ragnar Hampir aja mencetak Cool perdana dia Dapet 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 Jordi baik sekali Tom Hay Malah Ragnar Ke Sean Petinama Ragnar Balik Ke Rafale Strike Alah Ke save Pelan banget Shootingnya Udah bagus Build upnya Alah Kejauhan Kejauhan Jakob Sayuri Baik sekali Defendnya Di Mariener Stefano Jakob Sayuri Kali ini Jakob Jakob Keblok terus Heran dah gue Cuk Cuk Please lah Afif Kenceng banget Wah Bolanya Wah Good save Gila Digo Cek Anjir Ini dia Aladin Diktar Keluar Pencetak Gold Tadi Gila Itu Peluang Qatar Besar Banget Tadi Cok Gila Gokil Pais Gokil Pais Gue Yang jadi Diktikan Anjir Dapet Bagus 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 Tenang Sekali Rafael Kali Stefano Ke Inner Terus Ya pas Yang kita Keblok Kayak Gak Bisa Lancar Gitu Ini Afif Kenceng Baet Yaakob Pe Jatuh Nice Ridu Masih Bisa Yaakob Sayuri Mulai serangan Kali ini Dari sisi kanan Yaakob Uh Lewat Yaakob Stefano Ah Come on Passingnya Nenai 73 Nenai 73 Nenai Afif Baik sekali Halangan dari Yaakob lagi Lagi-lagi Chris Kirido Stefano Lilipali Stefano Rafael Strike Ragnar Aduh Bagus Itu Kehalang Tapi Untari Miguel Pedro Miguel Untari Kali Gak bisa Melewati Duh Bahaya Banget Bahaya Banget Dapat 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 Masih aman Masih aman Masih aman Stefano Kali ini Outin dulu deh Outin dulu deh Outin dulu deh Ganti main dulu Ganti main dulu Yuk Sorry Sorry Aduh Lili Pali Agak Kurang Ya Oke Kita Ganti Sadil Terus Marciano Masuk Gantiin Siapa Ya Gener Sih Terus J J J J Ntar Dulu deh Just Main Terus Dua Main Lagi Sien Boleh Ganti Sama Sandi Sari Sari Biarin dulu Biarin Yaakob Yaakob So far Bagus banget Jadi kita Mainin Kambuaya Oke Oke Yuk 10 menit Waktu normal Apakah kita bisa Mencuri Satu gol Satu gol Satu gol lagi Sudah Dapat Kemenangan Akram Afif Abdul Hattem Hattem Good Ricky Tapi masih Dapat Lagi Mereka Good Hopner Ricky Kambuaya Ricky Masih banyak Stamina ya Ricky Ricky Kelamaan 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 Kebiasaan Kebiasaan Muntari Muntari Ali Wah Awas 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 21 Qatar Main pengganti Kok bisa Coba Pinter banget Dinarik lawan Tanpa ngeliat Cuk Shooting Kaki kanan Aduh Paes Dikit lagi Paes Kurang ke atas Lagi 21 Indonesia Tertinggal Dari Qatar Faknar Oke Tarik lawan Dia ke Ricky Kambuaya Ricky Wah Shit Ah Bola Pelanggaran Pelanggaran Mantap Gak bisa Coba 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 Sadil 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 Ramdan Kali Free kick Sadil Masih pelan Masih pelan Gampang 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 Ditangkap 2 menit Waktu Normal Dapat Nathan Ragnar Ragnar Lagi Ke Ke Blok Lagi Dapat Lagi Mereka Terus Saya Gitu Dari Tadi Woy Apa Main kita Yang jatuh Coba Nali Oke Oke Sadil 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 Sendiri Sadil Ramdan Sadil Shoot Kaki Kanan Sadil Ya Ya Ampun Astaga Luang terakhir itu Habis Sudah Full Time Kalahan 2-1 Tipis Dari Qatar Tidak Terus Tidak Tidak Ya Itulah Ya Kita Sudah Ketemu Lawan-lawan Yang Di atas Kita Dan Padahal Qatar Ini Kebantei-bantei Di pilihan Dunia Tapi Untuk Ukuran Asia Memang Top golnya aja menit 85 kita nyetak gol duluan ya itulah dia tidak selalu menang tapi kalau dari sisi permainan kita sangat bisa ngelawan kita lihat statistik kita kalah gol posisian 52% banding 48 terus posisian si lu lihat 9 shot namun target mereka cuma 5 dan 4 target dari segi peluang bagi permainan kita sangat bisa ngelawan tapi ya agak kebobolan di hampir menit akhir ya gak apa-apa sambil belajar kita bro passing pun tipis banget tipis banget tipis banget sama-sama banyak ya oke mari kita lihat performance man of the mat siapakah di tim kita Tom Hey ya ya lagi-lagi 1 assist jadi 2 pertandingan Tom Hey udah nciptain 2 assist ya 2J karena cetak gol juga solid juga oke lumayan 3 setter back kita juga oke lah pilih paling gak terlalu keliatan gue gak tau kenapa mungkin karena dia main di kanan kali ya kalau main di kiri mungkin lebih bisa ini kali bisa lebih bagus Ragnar masih kurang mungkin kita next video coba aja di posisi tengah ya karena untuk ukuran Ragnar di kiri itu agak lumayan lambat ya Ragnar ya tapi pastinya bagus Ragnar dia pastinya bagus tapi memang agak lambat aja dia kalau dari mereka siapa ya yang nyetak gol tadi nomor 7 si Aladin sama Muntari nih tapi pun rating lihat tuh rating gak jauh beda loh kalau dari segi rating ya tuh beda 1 gitu loh jadi menembunuh kita tuh bisa ngelawan bro ya gitulah ya lumayan happy lah gue walaupun kita kalah makin semangat aja nanti di pertandingan selanjutnya menghadapi UAE dan Cina ya jadi ya mungkin kita akan coba informasi baru di video selanjutnya jadi ya satu kemenangan 4-2 dan satu kekelahan 2-1 kita lumayan telak tadi menang London Sebastian 4-2 dan kalah sekali lawan Qatar sampai eh aku bubulan di menit akhir ya ya cukup konyol cuman ya begitulah sepak bola ya oke oke jadi mungkin videonya sampai sini dulu ya uji coba kita kali ini bersama Timnas Indonesia dan di video selanjutnya kita mungkin bakal coba yang gue bilang tadi informasi baru dan kita lihat pemain yang gimana yang cocok dengan informasi itu yang kayak contohnya Ragnar tadi mungkin oke dia lumayan cuman untuk ukuran sayap dia masih agak lambat cuman pasti gak bagus makanya mungkin untuk di ukuran CAM mungkin bisa dia kita gak tau ya jadi next lawan UAE dan Cina di video selanjutnya gitu ya walaupun kalah tapi lumayan happy karena kita sangat bisa ngelawan ya dan kemenangan tadi juga dari USB Kisan jadi mungkin itu aja video dari gue semoga kalian suka dan ya sampai jumpa lagi di next video oke bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax